Halo para ketua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para ketua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cutong dengan perjalanan dari mangoyan Wih lah, mau sepakin lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menghadapi serangan balik dari klan dewa asli Xiaoyan menatap ke arah tinju yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang muncul di hadapannya Sosok Xiaoyan pada saat ini melesat mundur dan sayap dewa bela diri seketika terkepak Kecepatan Xiaoyan melonjak seketika dan Xiaoyan pada saat ini berhasil menghindari serangan klan dewa asli Xiaoyan pun seketika menstabilkan tubuhnya dan Xiaoyan menyipitkan matanya sebelum akhirnya berbicara dengan dingin Xiaoyan bergumam bahwa sepertinya sentuhan dari kesadaran spiritualnya benar-benar telah lahir Apakah ia pada saat ini benar-benar ingin melahap tuannya? Mata dari klan dewa asli pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan permusuhan Sosoknya tidak memiliki fikiran dan hanya naluri yang pada saat ini menggerakkan klan dewa asli Sosoknya menyadari bahwa Xiaoyan adalah ancaman yang mutlak bagi klan dewa asli Tanpa banyak penundaan lagi sosoknya kembali menyerang dengan liar ke arah Xiaoyan Tinju yang dilesatkan benar-benar sangat kuat ketika ia melesat ke arah Xiaoyan Sementara itu ekspresi Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang dan mata Xiaoyan pada saat ini tampak tak tergoyahkan Begitu pukulan ini mendekat ke arah Xiaoyan tiba-tiba Klan dewa asli benar-benar berhenti dan Xiaoyan pada saat ini berhasil mengambil alih tubuhnya Pada saat yang sama Xiaoyan juga segera menghancurkan kesadaran spiritual dari klan dewa asli Begitu Xiaoyan mendapatkan kembali klan dewa asli Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan kekuatan fisik dari klan dewa asli Mata Xiaoyan seketika bersinar terang dan Xiaoyan bergumam tidak heran situasi melahap tuannya benar-benar terjadi Kekuatan fisik yang dimiliki oleh klan dewa asli saat ini dapat dikatakan benar-benar sangat menakutkan Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat senang di dalam hatinya Xiaoyan lanjut bergumam bahwa Xiaoyan ingin tahu apakah yang mulia pernah mencatat mengenai metode pelatihan Atau keterampilan bertarung klan dewa asli atau klan Genshin Selanjutnya Xiaoyan menghelak nafas dan Xiaoyan kembali berkata bahwa Xiaoyan harus lebih berhati-hati di masa depan Setidaknya sampai Xiaoyan mencapai keabadian, klon dewa asli tidak bisa lagi meningkatkan kekuatannya lebih jauh Jika tidak mungkin akan ada serangan balik lanjutan dan Xiaoyan mungkin akan lebih sulit untuk menanganinya Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera memasukkan klon dewa asli dan menyegelnya di antara sembilan peti mati di dalam pagoda pemurnian Dengan begitu maka Xiaoyan tidak perlu khawatir mengenai serangan balik dari klon dewa asli Pada saat ini prioritas utama Xiaoyan adalah Xiaoyan harus menerobos kedugat bintang sembilan dengan cepat Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke arah semua orang dan berkata bahwa mereka harus segera pergi karena mereka tidak perlu tinggal disini lebih lama lagi Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera mengingat janji Xiaoyan sebelumnya Sosoknya pada saat ini segera bertanya apa jawaban Xiaoyan Xiaoyan pun segera tersadar dan Xiaoyan mengerti apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Xiaoyan seketika memandang ke arah Xiaoyan dengan serius dan Xiaoyan segera mulai berbicara Xiaoyan berkata mengapa senior Jiyu Ying ingin kembali ke dunia Senshi Sejauh yang ia tahu Senshi akan diserang dan Xiaoyan khawatir ini akan segera menjadi medan pertempuran Jiyu Ying pun menatap ke arah Xiaoyan dengan dalam dan sosoknya pada saat ini sedikit merenung Jiyu Ying lanjut berkata bahwa selama seseorang hidup cukup lama ia akan menemukan bahwa kematian tidak lebih dari itu Meskipun ia sejujurnya tidak lahir di dunia Senshi tetapi semua ingatannya adalah milik Senshi Dengan begitu maka bagi Jiyu Ying dunia Senshi dapat dikatakan adalah tujuannya Mendengar hal ini Xiaoyan bisa merasakan adanya kesepian atas waktu yang tak terhitung jumlahnya di mata Jiyu Ying Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan kembali bertanya kepada Jiyu Ying Xiaoyan bertanya apakah Jiyu Ying tahu tentang alam reruntuhan Jiyu Ying pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya menganggukkan kelapanya Jiyu Ying lanjut berkata bahwa seharusnya ia sudah memasuki setengah langkah alam reruntuhan Alam ini merupakan alam tingkat kehidupan dan hanya mereka yang bertahan lama yang lebih dari 100 ribu tahun yang memenuhi syarat untuk memasuki alam reruntuhan ini Mereka harus memiliki pemahaman tentang alam reruntuhan tersebut dan pemahaman ini akan timbul seiring dengan berjalannya waktu Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa jika Jiyu Ying melangkah ke alam reruntuhan Maka Xiaoyan akan bisa membawanya kembali ke dunia sensi Jiyu Ying pada saat ini sedikit merenung karena untuk mencapai tingkat tersebut Jiyu Ying pada saat ini masih belum memenuhi syarat Jiyu Ying pun berkata mungkinkah setengah langkah menuju alam reruntuhan tidak bisa melakukan syarat tersebut Xiaoyan pada saat ini merenung dan mengingat kata-kata yang sebelumnya dikatakan oleh Zhan Lao Xiaoyan pun segera tersenyum dan berkata bahwa hal tersebut bukanlah tidak mungkin Tetapi resiko yang akan ditanggung oleh Jiyu Ying benar-benar akan sangat besar Xiaoyan pada saat ini ingin tahu apakah Jiyu Ying tahu mengenai lingsu Jiyu Ying pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Jiyu Ying tanpa sadar bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan bisa membuka ruang lingsu Xiaoyan pada saat ini mengangguk sementara Jiyu Ying pada saat ini sedikit merenung Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa jika ia telah mencapai alam reruntuhan Maka Xiaoyan bisa membawanya kembali ke Senshi Namun jika Jiyu Ying belum mencapai reruntuhan maka resikonya benar-benar akan sangat fatal Jika Jiyu Ying berhasil melewatinya maka Jiyu Ying akan bisa berangkat ke dunia Senshi Tetapi jika tidak maka Jiyu Ying benar-benar akan berubah menjadi abu dan menghilang Jiyu Ying pada saat ini terdiam dan terdengang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sebagai makhluk yang pada saat sebelumnya sering mengikuti yang mulia Tentu saja ia mengetahui mengenai hal tersebut Jiyu Ying pada saat ini merenung untuk waktu yang lama sebelum akhirnya kembali memandang ke arah Xiaoyan Jiyu Ying pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apakah ada makhluk lain di Lingsu Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan tidak ingin menyembunyikan apapun dari Jiyu Ying Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan telah memasukkan monster iblis ketika Xiaoyan berada di tempat sebelumnya Jiyu Ying pada saat ini melotot mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Jiyu Ying pada saat ini masih belum bisa memutuskan dan sosoknya masih terus-menerus terdiam Sementara itu Xiaoyan segera berkata bahwa Jiyu Ying tidak perlu membuat keputusan terburu-buru Xiaoyan akan tinggal di alam Xuan Yin untuk beberapa waktu dan tidak akan terlambat bagi Jiyu Ying untuk membuat keputusan ketika saatnya Xiaoyan akan pergi Namun meskipun begitu seperti apa yang telah mereka sepakati sebelumnya Xiaoyan dapat mengajak mereka ke dunia sensi tetapi selama di dunia sejati Xuan Yin Xiaoyan berharap Jiyu Ying membantu Xiaoyan Jiyu Ying pada saat ini menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Jiyu Ying tampak menyadari sesuatu Jiyu Ying pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia memiliki satu persyaratan lagi Xiaoyan sedikit terkejut dan berkata kepada Jiyu Ying Mungkinkah Jiyu Ying pada saat ini ingin mempersulit Xiaoyan Jiyu Ying menggelengkan kelapanya dan menghelak nafas sebelum akhirnya berkata Bukankah ada binatang iblis di reruntuhan Lingshu Dengan begitu maka bukankah sosok tersebut akan bisa memberikan arahan kepada Xiaoyan Xiaoyan seketika mengerutkan kening dan Xiaoyan menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Xiaoyan tak berdaya dan Xiaoyan benar-benar menyadari bahwa hal ini tampaknya sangat sulit bagi Jiyu Ying Xiaoyan pada akhirnya segera menghelak nafas dan jiwa Xiaoyan segera bergegas menuju ke pagoda pemurnian Begitu sampai di lantai 12 Xiaoyan pada saat ini segera menanggupkan tangannya ketika bertemu dengan binatang iblis Xiaoyan segera berkata bahwa Junior pada saat ini ingin meminta bantuan kepada senior Binatang iblis segera membuka matanya dan bertanya apakah itu Xiaoyan berkata bahwa ia memiliki teman yang telah memasuki setengah langkah alam reruntuhan Ia juga ingin memasuki alam lingsu dan ia berharap binatang iblis dapat memberi beberapa petunjuk kepadanya Binatang iblis pada saat ini menghelak nafas dan menggelengkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa arti sesungguhnya dari alam reruntuhan akan berbeda dari pemahaman setiap makhluk Jika ia tidak memahaminya dengan jelas maka itu berarti ia belum hidup cukup lama di dunia ini Xiaoyan pun tersenyum pahit mendengar hal ini dan Xiaoyan pada saat ini mau tidak mau segera mengajukan pertanyaan Xiaoyan bertanya berapa lama waktu yang telah dilalui oleh binatang iblis Binatang iblis menggelengkan kembali kelapanya dan berkata bahwa ia tidak bisa mengingatnya dengan jelas Mungkin ia telah ada selama ratusan ribu tahun atau juga mungkin jutaan tahun Xiaoyan pun menganggukan kelapanya kembali dan Xiaoyan kembali berkata jika begitu permasalahannya Sepertinya maksud dari senior adalah bahwa reruntuhan itu akan bisa dipahami oleh diri sendiri Binatang iblis menganggukan kelapanya sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera melambaikan tangannya Setetes esensi darah mengembun di depan alisnya sebelum akhirnya diserahkan ke arah Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa hanya ini yang pada saat ini ia bisa lakukan Terlepas dari berhasil atau tidak semuanya tergantung pemahaman dari makhluk tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan kembali mengucapkan terima kasih kepada binatang iblis Binatang iblis pada saat ini menutup matanya sementara Xiaoyan memasukkan esensi darah ke dalam botol batu giyok Jiwa Xiaoyan pun seketika kembali ke tubuh aslinya dan Xiaoyan segera mengeluarkan botol giyok Begitu Jiyu Ying dan kelinci binyun menatap botol batu giyok yang dikeluarkan oleh Xiaoyan Keduanya terlihat melotot Tampaknya mereka semua merasa bahwa itu mengandung esensi darah dari binatang iblis Jiyu Ying dan kelinci binyun keduanya adalah nenek moyang atau leluhur mutlak di antara binatang iblis Namun jika dibandingkan dengan binatang iblis surgawi di dalam lingsu Mereka hanya dapat dianggap seperti murid atau junior Esensi darah ini juga benar-benar memancarkan aura zaman kuno Setetes esensi darah ini sudah cukup untuk membuat Jiyu Ying dan kelinci binyun benar-benar terlihat maruk Terlebih lagi setelah mencapai level tertentu terobosan dari binatang iblis akan menjadi sangat sulit Dengan adanya esensi darah kuat ini mereka akan bisa menghadapi terobosan tersebut Kelinci binyun seketika menunjukkan kegembiraan dan bertanya apakah ini Xiaoyan pada saat ini membalik telapak tangannya dan untuk sementara memasukkan botol giyok kembali ke dalam cincin penyimpanan Xiaoyan pada saat ini merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari tatapan kelinci binyun Xiaoyan mengabaikan kelinci binyun dan pada saat ini segera menatap ke arah Jiyu Ying Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan telah menjelaskan maksud dari Jiyu Ying sebelumnya Tetapi sebagai gantinya Jiyu Ying harus memberikan Xiaoyan esensi darahnya Jiyu Ying tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan setetes esensi darah dan segera diberikan kepada Xiaoyan Xiaoyan segera memasukkan esensi darah Jiyu Ying ke dalam botol giyok dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan Selanjutnya Xiaoyan kembali mengeluarkan botol batu giyok yang berisi esensi darah binatang iblis Xiaoyan pun kembali berkata bahwa tetesan esensi darah ini Xiaoyan peroleh sebagai imbalan atas bantuan Oleh karena itu selama periode waktu di alam sejati Suan Yin semuanya akan diserahkan kepada senior Jiyu Ying Begitu melihat botol batu giyok ini kembali dikeluarkan, kelinci bingyun tiba-tiba menyerbu ke arah Xiaoyan Sosoknya berkata agar Xiaoyan memberikan esensi darah tersebut kepada kelinci bingyun Ia akan melindungi Xiaoyan sepanjang jalan jika Xiaoyan memberikan esensi darah tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening sementara Jiyu Ying tiba-tiba mulai berteriak ke arah kelinci bingyun Sosoknya bertanya apa yang pada saat ini ingin dilakukan oleh kelinci bingyun Setetes esensi darah ini benar-benar sangat penting bagi Jiyu Ying Keduanya pada saat ini terlihat memancarkan mata yang dipenuhi dengan aura pembunuhan Seolah-olah benar-benar sangat membutuhkan esensi darah tersebut Keduanya tampak bersiap untuk bertempur demi mendapatkan esensi darah ini Sementara itu Xiaoyan segera melemparkan esensi darah ini langsung ke arah Jiyu Ying Xiaoyan berteriak perlahan agar Jiyu Ying melanjutkannya Jiyu Ying seketika bergerak dan dengan kelapa ular piton besar tersebut Sosoknya dengan cepat menelan esensi darah dalam satu tegukan Melihat hal ini kelinci bingyun tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih dan menatap ke arah Xiaoyan dengan marah Sementara itu Xiaoyan menjelaskan bahwa hanya ada satu tetes esensi darah Xiaoyan telah berjanji kepada senior Jiyu Ying sebelumnya Oleh karena itu setetes esensi darah ini adalah miliknya Namun meskipun begitu Xiaoyan ingin mengucapkan terima kasih Karena telah melindungi klon dewa asli sebelumnya Dengan begitu maka Xiaoyan akan memberi kelinci bingyun esensi darah dari Jiyu Ying Namun semuanya tergantung kepada kelinci bingyun apakah ia mau atau tidak Kelinci bingyun pada saat ini hanya bisa mengelak nafas dan sosoknya sedikit menganggukkan kelapanya Bagaimanapun dari segi level Jiyu Ying masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelinci bingyun Dengan begitu maka masih akan menjadi berkah bagi kelinci bingyun untuk menelan esensi darah Jiyu Ying Xiaoyan pada akhirnya memberikan esensi darah Jiyu Ying kepada kelinci bingyun Tanpa banyak penundaan lagi kelinci bingyun pada saat ini segera menelan esensi darah dari Jiyu Ying Keduanya seketika melakukan pelatihan secara terpisah untuk mengekstraksi esensi darah masing-masing Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menoleh dan memandang ke arah Wuzan Meskipun Wuzan terpaksa mengikuti Xiaoyan di sepanjang jalan Ia tidak pernah memiliki niat buruk kepada Xiaoyan Xiaoyan pun segera mengucapkan terima kasih kepada Wuzan Dan Xiaoyan berkata bahwa ia akan mengembalikan semua kekuatan bintang yang ditangkap di bintang sepertiangan Namun Xiaoyan membutuhkan waktu sedikit lebih lama dan jika waktunya tiba semuanya akan kembali diselesaikan Wuzan pada saat ini terkejut dan memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh kegembiraan Wuzan segera menangkupkan tangannya dan menunjukkan rasa terima kasih Wuzan berkata bahwa ia akan berterima kasih kepada Tuhan atas nama semua makhluk di bintang sepertiangan Xiaoyan hanya bisa menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera memperhatikan kedua makhluk tersebut Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiaoyan bisa merasakan aura aneh dari sosok Jiyu Ying Jiyu Ying juga pada saat ini membuka matanya dan Xiaoyan segera berkata kepada Jiyu Ying Apakah ia benar-benar telah melangkah ke alam reruntuhan Jiyu Ying pada saat ini menghelak nafas dan di samping Jiyu Ying pada saat ini Kelinci Bing Yun juga memancarkan aura yang semakin kuat Jiyu Ying pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia telah berhasil Kelinci Bing Yun juga pada saat ini membuka matanya dan sosoknya mendengus merasakan kekuatannya yang semakin melonjak Sementara itu Xiaoyan perlahan mendatangi Jiyu Ying dan mulai mengelurkan telapak tangannya ke udara Xiaoyan segera berkata dengan lembut agar Jiyu Ying tetap tenang dan menarik nafas dalam-dalam Jika Jiyu Ying merasakan pusing maka itu merupakan hal yang normal Kelinci Bing Yun pada saat ini menyipitkan matanya melihat sosok besar Jiyu Ying yang pada akhirnya menghilang begitu saja Mata Kelinci Bing Yun pada saat ini tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan dan sosoknya seketika celingak-celinguk Ia tidak bisa melihat keberadaan sosok dari Jiyu Ying Matanya menunjukkan sedikit kepanikan sementara Xiaoyan pada saat ini segera mengarahkan telapak tangannya ke arah Kelinci Bing Yun Xiaoyan lanjut bergumam agar Kelinci Bing Yun tetap tenang dan menarik nafas dalam-dalam Jika ia merasakan pusing maka itu merupakan hal yang wajar Kelinci Bing Yun tiba-tiba berlari kencang dan bersembunyi di belakang Wuzang Sosoknya menatap ke arah Xiaoyan dengan bingung dan ia berpikir mungkinkah Xiaoyan telah membunuh Jiyu Ying Xiaoyan pasti telah menggunakan beberapa cara untuk membunuh Jiyu Ying Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum memandang Kelinci Bing Yun yang sedikit ketakutan Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya hanya ingin menggoda Kelinci Bing Yun dan Xiaoyan ingin membuat sandiwara Xiaoyan pada saat ini segera kembali berkata kepada Kelinci Bing Yun Xiaoyan berkata karena Kelinci Bing Yun telah melindungi klon dewa asli maka Xiaoyan akan mengampuninya kali ini Pernyataan ini seketika membuat Kelinci Bing Yun merasa bahwa Jiyu Ying benar-benar telah dihabisi oleh Xiaoyan Sosoknya seketika berteriak ketika bertanya kepada Xiaoyan dimanakah Jiyu Ying Apa yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Xiaoyan kepada Jiyu Ying Xiaoyan pada saat ini mengangkat sudut mulutnya memperlihatkan senyum jahat kepada Kelinci Bing Yun Sosoknya berkata bukankah Kelinci Bing Yun pada saat sebelumnya telah melihat semuanya Kelinci Bing Yun pada saat ini melotot dan tampaknya ia benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Tampaknya Kelinci Bing Yun benar-benar yakin bahwa Jiyu Ying telah dihabisi Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan kembali memainkan peranannya ketika bertanya tidakkah Kelinci Bing Yun melihat bahwa Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya Kelinci Bing Yun pada saat ini sedikit gemetar ketika menatap senyum puas di wajah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan segera mulai kembali berbicara Xiaoyan berkata sebaiknya mereka pada saat ini harus segera pergi Xiaoyan berharap Kelinci Bing Yun akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan Jika tidak maka Kelinci Bing Yun pasti tahu apa konsekuensinya Kelinci Bing Yun pada saat ini sedikit bergetar dan sosoknya bersiap untuk merubah tubuh Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tiba-tiba sebuah suara segera bergema di kehampaan Suara tersebut bertanya kepada Xiaoyan bisakah Junior menopati janjinya Xiaoyan tiba-tiba tergejut karena suara ini meledak di jiwa Xiaoyan seolah-olah seperti guntur Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan Xiaoyan memandang ke arah Dewa Asli Bintang 5 dengan sedikit pengerian namun Xiaoyan jelas merasakan bahwa Xiaoyan tidak bisa merasakan adanya kekuatan spiritual di tubuh dari Dewa Asli Bintang 5 tidak ada sisa jiwa dan percakapan sebelumnya disebabkan oleh jiwa dari klan Jimmy namun sekarang jiwa klan Jimmy sudah dimusnahkan oleh Xiaoyan dan siapakah yang membuat suara ini namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini segera menjawab suara tersebut Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan pasti akan melakukan apa yang Xiaoyan katakan menanggapi perkataan Xiaoyan ini sebuah suara yang datang dari mayat Dewa Asli mulai kembali terdengar sosoknya berkata bahwa ia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa klan mereka akan begitu kesepian mereka benar-benar telah dihancurkan dan semua ini merupakan sesuatu yang salah Dewa Asli sebenarnya telah direduksi menjadi boneka oleh orang lain tetapi apa yang sebelumnya dikatakan oleh Xiaoyan telah menyentuhnya padahal apakah klan Dewa Asli dapat dihidupkan kembali atau tidak hal tersebut sudah tidak lagi menjadi permasalahan yang membuatnya merasa yakin adalah karena Xiaoyan memiliki hati yang benar-benar dipenuhi dengan kesungguhan Xiaoyan pada saat ini segera menganggupkan kelapanya dan segera menanggupkan tangannya ke arah mayat Dewa Asli bintang 5 Xiaoyan lanjut berkata agar senior jangan khawatir tanpa kekuatan dari Dewa Asli Xiaoyan juga tidak akan pernah bisa mencapai titik ini dengan begitu maka Xiaoyan akan menemukan cara untuk melanjutkan garis keturunan Dewa Asli menanggapi perkataan Xiaoyan suara tersebut kembali berkata bahwa ia ingin mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan namun sangat disayangkan ingatannya sudah lama berbintik-bintik dan ia tidak dapat membantu Xiaoyan dalam banyak hal ia hanya memiliki seperangkat keterampilan tinjuk yang tersisa dan ia ingin tahu apakah Xiaoyan membutuhkannya atau tidak Hai Xiaoyan pada saat ini terjekut dan Xiaoyan dipenuhi dengan mata yang berbinar Xiaoyan tidak menyangka bahwa Xiaoyan memiliki kesempatan untuk mendapatkan panen lain-lainnya Xiaoyan tanpa sadar bertanya keterampilan tinju apakah itu junior benar-benar kosong dengan kultivasi dari Dewa Asli ia berharap senior akan dapat memberi Xiaoyan keterampilan tinju untuk meningkatkan kekuatan dari klon Dewa Asli suara tersebut pun segera menjelaskan bahwa ini adalah teknik 82 tinju transformasi para Dewa teknik tinju ini adalah satu-satunya ingatan lengkap yang pada saat ini ia miliki ini bukan teknik tinju terkuat yang dimiliki oleh para Dewa Asli tetapi seharusnya tinju ini saja sudah cukup untuk Xiaoyan sekarang sangat mudah untuk menghabisi seseorang dengan menggunakan teknik tersebut begitu selesai suara ini terdengar gambaran dari teknik ini seketika terlintas di benak Xiaoyan Xiaoyan tiba-tiba merasa pusing dan Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk memilah informasi yang berbintik-bintik tersebut hampir tidak mungkin untuk Xiaoyan Xiaoyan memahami dengan jelas teknik ini dan Xiaoyan segera mencatatnya di slip batu Giyok setelah beberapa saat mencatat informasinya Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas lega Xiaoyan menyekak keringat dingin di dahinya dan melihat slip Giyok di tangannya Xiaoyan pada saat ini merasa sangat puas karena Xiaoyan akan bisa mengembangkan kekuatan tinju dari klon Dewa Asli di masa depan namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih memiliki sebuah pertanyaan dan Xiaoyan segera bertanya apakah Dewa Asli memiliki teknik latihan fisik suara tersebut kembali bergemak bahwa klan Dewa Asli atau klan Gwenshin tidak perlu melatih keterampilan fisik selama seseorang memiliki kekuatan fisik yang cukup buat maka gerakan apapun akan bisa digunakan untuk menyerang Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan kembali mengucapkan terima kasih kepada Dewa Asli bintang lima suara tersebut pun segera kembali berkata bahwa hanya sedikit yang ia bisa berikan kepada Xiaoyan segala sesuatu yang lain telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ia juga pada saat ini bisa melihat adanya jantung api di dalam diri Xiaoyan begitu Xiaoyan pergi bisakah Xiaoyan menggunakan apinya untuk mengirim Dewa Asli bintang lima di dalam perjalanan terakhirnya dunia ini sudah tidak lagi memiliki nostalgia baginya dan yang terbaik baginya adalah menghilang dari dunia ini Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan gumpalan api keabadian api ini dengan cepat seketika membakar tubuh dari Dewa Asli bintang lima Xiaoyan juga pada saat ini menyerap energi bintang dari tubuh Dewa Asli bintang lima untuk diberikan kepada bintang super tiangan dengan begitu maka tidak ada energi yang terbuang dan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas lega tampaknya semua permasalahan pada saat ini telah menemui jalannya Xiaoyan pun menghela nafas lega dan setelah beberapa saat pada akhirnya tubuh dari Dewa Asli bintang lima benar-benar dihancurkan oleh api keabadian Xiaoyan kembali menangkupkan tangannya sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk bergegas pergi melihat instruksi dari Xiaoyan kelinci bingyun pada saat ini segera berubah menjadi wujud besar dan segera bergegas pergi bersama dengan Xiaoyan dalam makhluk singkat Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya telah sampai di kota Zhang Yui tempat Xiaoyan sebelumnya berlatih Xiaoyan melihat tempat yang pada saat ini benar-benar yang telah berantakan Xiaoyan menyadari bahwa pertempuran sebelumnya ketika Xiaoyan melawan Raja dan Kaisar pemakan jiwa benar-benar telah menghancurkan tempat ini Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini melihat kesekeliling Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan Xiaoyan masih belum mengambil tindakan apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!